Lembaga Sensor Film LSF sosialisasikan pentingnya budaya sensor mandiri kepada masyarakat melalui kerjasama dengan sejumlah universitas di Bandung. Budaya sensor mandir ini diharapkan menjadi sebuah gerakan nasional yang berfokus pada peningkatan literasi masyarakat tentang pentingnya memilih tontonan sesuai dengan usia. Bertempat di sebuah hotel di kota Bandung, Lembaga Sensor Film LSF kembali menggelar sosialisasi budaya sensor mandiri kepada masyarakat. Budaya sensor mandiri merupakan salah satu program unggulan LSF yang sudah dicanangkan sejak tahun 2018 dan siap menjadi sebuah gerakan nasional yang berfokus pada peningkatan literasi masyarakat tentang pentingnya memilah, memilih tontonan sesuai dengan usia masing-masing. Menurut anggota LSF Arturo Guna Priyatna, gerakan ini diwujudkan oleh LSF secara nyata dan masif di tengah-tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan. Salah satunya seperti yang diselenggarakan di kota Bandung kali ini dengan menggandeng berbagai perguruan tinggi. Hal ini kan nggak mungkin lembaga sensor yang mewakili negara dalam hal ini mengawasi tayangan-tayangan itu, mengawasi keseluruhan, karena juga banyak sekali konten-konten yang langsung dari luar masuk, segala maja. Nah untuk itulah kita meliterasi masyarakat untuk punya kesadaran itu, kesadaran bahwa ada hal-hal yang memang belum pas secara usia ditonton oleh anak-anak, khususnya lebih kepada anak-anak remaja yang baru tumbuh, iwanya yang gampang sekali dipengaruhi oleh konten-konten film atau isi-isi konten-konten lain lagi. Menurut salah seorang peserta di era teknologi seperti saat ini, masyarakat benar-benar butuh panduan dan penting untuk mengetahui hal-hal apa saja yang layak dan tidak untuk dikonsumsi. Buat kita-kita nih, khususnya orang-orang yang memang doyan banget nih yang nonton film, itu penting banget sih khususnya bagi kita-kita atau seumuran saya nih untuk membagi film mana aja sih yang bisa kita tonton dan kita bagi mulai dari semua umur atau remaja dari umur 13, dewasa umur 17 hingga dewasa umur 21. Jadi nanti kita bisa melihat tuh di sana, kita bisa melihat, kita bisa mengklasifikasikan mana sih tontonannya yang memang cocok untuk kita. Selain dari kalangan intern LSF, sejumlah praktisi pendidikan dari perguruan tinggi juga hadir sebagai pembicara. Melalui gerakan literasi ini, LSF berharap masyarakat semakin bijak dalam menentukan tontonan mana yang pantas ditonton atau tidak sesuai usia masing-masing. Selain itu, LSF juga membuka pintu selebar-lebarnya hanya bagi masyarakat dan juga para pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam menggalakan budaya sensor mandiri. Ruli Rohimat, Bandung.